Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik, di saat pasangan yang lain itu masih dikepung oleh problem Putusan MK dan membawa perasaan ke dalam statement-statementnya Pasangan Amin, Anis Caimin terus bergerak Kemarin kita lihat Mas Anis itu ada di Aceh Kemudian menyeberang ke Sumatera Barat Sementara Caimin itu keliling di Jawa Timur Di Malang kemudian ke Probolinggo Jadi undangan yang konon katanya sudah disampaikan Untuk makan malam atau makan siang cawapres Dengan wapres sekarang itu akhirnya batal dan tidak serta-merta terjadi Bahkan mungkin sampai batas waktu yang tidak ditentukan Nah, jadi salah satu keuntungan dari pasangan Amin Ya tidak terikat atau tidak terdampak oleh putusan MK Yang memang secara telancang kita saksikan itu bermasalah dan problematik Jadi biarkan pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud Itu yang bisa mengantisipasi problema itu Karena mereka terdampak langsung gitu Nah, sementara pasangan Amin Walaupun surveinya itu membuat heran banyak pihak Selalu ditempatkan ketiga dengan perolehan suara Bahkan kadang-kadang disebut hanya belasan saja Tetapi pergerakan di lapangan membuat pandangan masyarakat juga berbeda Dengan hasil temuan lembaga survei Karena di berbagai tempat Ya, masyarakat antusias menghadiri acara-acara Yang merupakan bentuk dukungan Atau sosialisasi gagasan programnya Mas Anies maupun Caimin gitu Bahkan di beberapa tempat itu mencapai ratusan ribu Bahkan konon katanya jutaan Nah, tetap aja semua orang Masih apa ya Masih coba dibangun opininya bahwa pasangan ini lemah Kali ini kami ingin menyampaikan bahwa Jangan anggap remeh loh Jangan anggap remeh pasangan Amin ini Karena potensi untuk menang satu putarannya Itu semakin besar Karena sekarang orang makin banyak tahu bahwa Jokowi itu Representasi dukungannya itu adalah kepada Prabowo dan juga Ganjar Dan masyarakat di bawah itu tahu semua Nah, makin tahu ketika Diduga ya Pak Jokowi itu Yang mendorong Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Yang untuk itu harus menabrah konstitusi Melalui sidang putusan majelis Apa? Mahkamah konstitusi terput yang sudah dipeliasatkan menjadi mahkamah keluarga Tapi Kali ini kita gak membahas Soal itu Kita ingin membahas Kenapa sih Apa? Amin ini punya potensi besar Setelah Apalagi ya Apalagi setelah bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa Mendukung Mas Anies gitu Dengan Menjadikan Caimin sebagai cawapresnya Jadi kekuatan Caimin ini ya Itu melengkapi Apa yang tidak dipunyai oleh Mas Anies Gitu Ya Tidak hanya secara sosok Tapi juga secara politik Ya Secara sosok tuh gini Ya setiap orang Apa Punya kelebihan masing-masing Tetapi juga Harus dilengkapi pihak lain Supaya unggul gitu Nah Mas Anies itu Banyak orang di masyarakat Menganggap Bahasanya misalkan terlalu tinggi Karena beliau memang seorang dosen Akademisi Rektor Jadi biasa mengajar Dan Karena teorinya kuat Karena Dia juga PhD Bacaannya kuat Sehingga Apa ya Diksi-diksi kata yang digunakan Atau kalimat yang digunakan Dianggap Apa Kadang-kadang Belum nyetrum Ke Masyarakat gitu Mungkin untuk kalangan Terdidik Menengah ke atas Itu mungkin Nyetrum Atau bisa dipahami dengan mudah Tetapi untuk Kalangan masyarakat Menengah ke bawah Itu Enggak Apa Belum connect tuh Gitu Itu ada anggapan Seperti itu Gitu Walaupun Ya Walaupun Progres Perubahan Tata kata Mas Anies ketika Di ruang publik Sekarang ini Makin Mengalami Progres yang Signifikan Dalam artian Ia juga mulai Merubah Gaya Dan cara Komunikasi Politik Sehingga Memilih Kata dan kalimat Yang bisa Lebih mudah Diterima oleh Masyarakat Kecuali di Forum-forum Resmi Yang memang Harus Merepresentasikan Gagasan Ia punya Powerful Argumen Yang Yang bisa Diterima Oleh kalangan Tertentu tersebut Gitu Nah tapi Perubahan Komunikasi Mas Anies ini Juga mulai Membuat Masyarakat Juga mulai Nyambung Dengan apa Yang Dibawa Oleh Mas Anies Dalam Kepemimpinan Nasional Kedepan Nah Ditambah lagi Kekuatan Komunikasi Ini dilengkapi Oleh Cak Imin Cak Imin Memang Apa ya Gaya Komunikasinya Memang Gaya Komunikasi Lebih Jauh Lebih Merakyat Karena Ia Lahir Dan Besar Di kalangan Nadliyin Yang Memang Gaya Komunikasinya Itu Lebih Gayeng Lebih Akrab Lebih Hangat Lebih Sederhana Penggunaan Kata-katanya Dan Menggunakan Bahasa-bahasa Kebanyakan Makanya Mempopulerkan Misalkan Dekengannya Kantor Pusat Artinya Kantor Pusat Itu Di Jawa Timur Dikenal sebagai Gustialah Gitu Atau Nah Nah Nggak bahaya Jadi Bahasa-bahasa Itu Membuat Pasangan Ini Menjadi Lebih Jauh Lebih Merakyat Diterima Gaya Komunikasinya Oleh masyarakat Lebih Cepat Jadi Secara sosok Gaya Komunikasi Dan Cara Komunikasi Serta Isi Komunikasinya Itu Kedua Sosok Ini Saling Memperkuat Sehingga Penetrasi Kekalangan Pemilih Itu Bisa Lebih Kuat Lagi Terbukti Sejak Pasangan Ini Deklarasikan Gaya Dan Cara Komunikasi Ini Menyenangkan Untuk Didengarkan Karena Mudah Dicerna Itu Yang pertama Secara Sosok Yang Kedua Itu Secara Politik Secara Politik Tak Bisa Diabaikan Bahwa Partai Kebangsa Kitan Bangsa Ini Adalah Partai Dengan Jumlah Suara Pemilihnya Sekitar 13,57 Atau 53 Juta Di Pemilu 2019 Kalau Tidak Salah Kursi DPR Itu 58 Kursi Perolehan Ini Lebih Jadi Lebih Banyak Daripada Perolehan Suara PKB Di Pemilu Legislatif Pertama Di tahun 99 Ketika PKB Pertama Kali Ikut Gitu Jadi Perolehan Suaranya Itu Jauh Lebih Besar Artinya Jaringan Atau Mesin Politik PKB Ini Patut Di Perhitungkan Nah Dengan 13,5 Juta Suara Ini Nah 15,3 Juta Suara Ini Mayoritasnya Itu Ada Di Jawa Timur Di Jawa Timur Itu Suara PKB Itu Di 2019 Itu Kurang Lebih 4,2 Juta Jadi Selisih Sedikit Dengan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Itu Kalau Tidak Salah 4,3 Juta Suara Di Jawa Timur Kemudian PKB Itu 4,2 Juta Suara Di Jawa Tengah Suara PKB Itu Kalau tidak Salah Sekitar 2,7 Juta Suara Nomor 2 Tapi Selisihnya Lumayan Besar Dengan PDIP Yang Kisaran Mungkin Sekitar 5,3 Atau 5,4 Juta Suara Gitu Di Jawa Barat Juga Suara PKB Lumayan Signifikan Walaupun Di bawah Partai Seperti Gerindra PKS Golkar Baru PKB PKB Tapi Sekitar 1,8 Atau 1,9 Juta Suara Di Jawa Barat Tetapi Gabungan Dari Seluruh Indonesia PKB Punya Suara 13,5 Juta Suara Banyak Orang Yang Berpandangan Bahwa Suara Pemilih Ini Tidak Tidak Mungkin Bisa Ditransformasikan Semua Ke Mas Anis Dan Cainin Gitu Tetapi Dugaan Dan Analisis Saya Insting Politik Saya Mengatakan Bahwa Kali Ini Ya Kali Ini Suara PKB Ini Mayoritas Ya Mungkin Bisa Sampai 85% Itu Terkonsolidasi Itu Ke Pasangan Anis Cainin Terlebih Sejak Peristiwa Peristiwa Ini Yang Kedua Ya Jaringan Politik Ini Secara Elektoral Kan Menambah Kekuatan Pasangan Anis Dan Cainin Tapi Secara Kultural Relasi Cainin Dengan Tokoh Tokoh Masyarakat Terutama Ya Para Kiai Dengan Pesantren Pesantren Sudah Ia Rawat Selama Puluhan Tahun Artinya Keakraban Kemesraan Hubungan Cainin Dengan Para Kiai Di Basis Basis Utamanya PKB Itu Amat Sangat Kuat Sehingga Tokoh Tokoh Informal Inilah Yang Nanti Akan Menjadi Vote Getter Pendorong Atau Pengumpul Suaranya Bagi Pasangan Anis Dan Cainin Nah Perolehan Suara Di Jawa Timur Ini Petanya Dari Data Box Di Indonesia Seperti Saya Sampaikan Tadi Ini 4,3 Juta Sekitar 4,3 Juta PDIP Dan 4,2 Juta Apa PKB Kemudian Ini Peta Di Jawa Tengah Ya Memang PDIP Mayor Apa Bukan Mayoritas Tapi Terbesar Di atas 5 juta Sementara PKB Itu Mendekati Angka 3 juta Yang Ini Di Itu Tadi Jawa Tengah Ini Jawa Barat Gitu Jadi Potensi Potensi Caimin Untuk Mendorong Ya Kemenangan Mas Anies Itu Gak Bisa Dianggap Remeh Ya Kan Dan Dugaan Saya Makin Mendekati Pemilu Popularitas Dan Elektabilitas Anies Caimin Itu Akan Terus Melonjak Ke Atas Karena Satu-satunya Pasangan Yang Tidak Problematik Tidak Problematik Dari Berbagai Sisi Terutama Setelah Pasca Putusan MK Itu Ya Cuma Pasangan Ini Yang Kedua Pasangan Ini Kontras Berbeda Dengan Pasangan Lain Yang Diendose Oleh Jokowi Gitu Dan Makin Kesini Problem-problem Di Tengah Masyarakat Kita Juga Makin Muncul Misalkan Harga Pangan Naik Terus Ya Kan Kemudian Apa Namanya Hutang Juga Mulai Dipersoalkan Pembangunan IKN Juga Jalan Terus Padahal Masyarakat Melihat Itu Urgensinya Belum Terlalu Penting Tapi Uangnya Itu Jalan Terus Kemudian Ya terlalu Banyak Intinya sih Terlalu Banyak Janji-janji Yang kemudian Dihianati Menurut Masyarakat Itu Sehingga Saatnya Memang Lama-lama Orang Masyarakat Yang Menginginkan Perubahan Itu Semakin Banyak Jumlahnya Belum Lagi Kasus-kasus Terus Muncul Jadi Ketidakpercayaan Itu Semakin Naik Terus Walaupun Approval Ratingnya Itu Memuaskan Pak Jokowi Tetapi Ketika Dibedah Oleh Saifullah Fatah Di Berbagai Isu Ternyata Ternyata Mereka Merasakan Yang Berbeda Dari Approval Rating Jadi Ketidakpuasan Terhadap Kenaiknya Harga Pangan Dan lain Sebaginya Itu Kemudian Terpotret Ketika Pertanyaan Itu Ditanyakan Lebih Spesifik Dalam Berbagai Isu Jadi Ketika Masyarakat Merasa Bahwa Keadaan Sekarang Itu Harus Diperbaiki Dan Harus Dirubah Yaitulah Tanda Kemenangan Satu Putarannya Anies Nanti Dan Cak Imin Jadi Semua Orang Yang Mengklaim Tetapi Insting Dan Kemungkinan Politik Itu Menjadi Lebih Memungkinkan Untuk Pasangan Anies Dan Cak Imin Ini Apalagi Misalkan Kasus Ketua KPK Ini Bagian Dari Cacat Dianggap Cacat Dari Rezim Pemerintahan Sekarang Karena Dianggap Terlalu Banyak Melindungi Ketua KPK Yang Sudah Melanggar Etika Berkali-kali Bahkan Kemudian Itu Dikabulkan Juga Dari 4 Tahun Menjadi 5 Tahun Dan Ketika Berkali-kali Pak Firly Ini Bermasalah Bermasalah Itu Tidak Kunjung Diberikan Sanksi Berat Akhirnya Dia Menganggap Dia Merasa Kuat Karena Merasa Ada Yang Melindungi Sekarang Sepertinya Sudah Ada Di Ujung Dan Kita Akan Lihat Karena Fakta-fakta Yang Dibongkar Oleh Polda Metro Jaya Itu Nampak Sekali Nah Ketika Kasus Ini Muncul Maka Orang Akan Secara Simplesis Melihat Bahwa Ini Adalah Kesalahan Pemerintah Yang Terlalu Lembek Menghadapi Persoalan Persoalan Ini Kira-kira Demikian Kawan Baik Jadi Intinya Semua Pasangan Ini Memang Masih Punya Potensi Sama Kuat Ya Kan Tetapi Itu Tadi Jangan Anggap Enteng Dan Jangan Anggap Remeh Kekuatan Anis Dan Cah Imin Terutama Setelah Cah Imin Masuk Menjadi Cawapres Mas Anis Itu Lebih Berbahaya Lagi Ancaman Untuk Pasangan Yang lain Demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih.